Sebanyak empat negara yang diprediksi lolos ke semifinal sepak bola SEA Games 2023 sekadar diketahui, mayoritas peserta cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 sudah melakoni dua pertandingan di fase grup, dari dua pertandingan yang sudah dijalani, sudah bisa diterkaterkan negara mana yang diprediksi melaju ke empat besar SEA Games 2023. Lantas, negara mana saja yang dimaksud. Berikut empat negara yang diprediksi lolos ke semifinal sepak bola SEA Games 2023. 4. Kamboja. Timnas Kamboja U22 tampil lumayan di dua laga awal grup ASEA Games 2023. Setelah menang 4-0 atas Timor Leste, tuan rumah Kamboja ditahan Filipina 1-1. Sejatinya Kamboja bisa memenangkan pertandingan atas Filipina, namun kelengahan di ujung laga membuyarkan semua. Kamboja bisa memastikan tempat di babak empat besar asalkan menang atas Myanmar pada minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023 malam WIB. Namun, kemenangan itu juga harus dibarengi dengan keberhasilan Timnas Indonesia U22 menggilas Timor Leste di hari yang sama. Untuk menyaksikan rangkaian acara SEA Games 2023, Anda bisa streaming langsung melalui RCTI Plus dan menonton pertandingan SEA Games secara lengkap mulai dari pertandingan olahraga, ceremonial, hingga berbagai highlights pertandingan yang sudah berlangsung. 3. Vietnam 2. Thailand 1. Timnas Indonesia U22 Di posisi puncak ada Timnas Indonesia U22. Tim yang satu ini bisa dibilang monster yang tengah tertidur, mengingat sudah cukup lagi tidak menjadi yang terbaik di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Terakhir kali Timnas Indonesia menjadi yang terbaik pada 1991, atau 32 tahun yang lalu. Di edisi kali ini, Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri pelan-pelan menunjukkan kelayakan mereka menjadi juara. Setelah melibas Filipina 3-0, Timnas Indonesia U22 menang 5-0 atas Myanmar. Alhasil, Timnas Indonesia U22 hanya butuh satu kemenangan lagi kontra Timor Leste pada minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023 sore WIB untuk memastikan tempat di empat besar.